Dan dari data riset juga, aku ngeliat sekitar 80-an persen dari hasil survei wanita di Indonesia itu masih ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri. Hidup dengan ketidakpastian, jadi maksudnya aku tuh nggak ngambil gaji juga mungkin di 6 bulan pertama gitu. Gajinya sangat-sangat minim lah di tahun 2023 ini lumayan bagus nih dibanding tahun-tahun break sebelum-sebelumnya. Tapi memang selama 4 tahun ini kayak apa ya, selalu naik ya. Kita tuh ngeluarin sekitar 10 ribuan botol lah ya per bulan. Yang terjual itu sekitar 10 ribuan botol lah per bulan gitu. Oke, halo. Aku Nova. Usia aku 30 tahun dan sekarang itu aku founder dan CEO dari Cal & Claire, salah satu brand parfum lokal di Indonesia. Nah, jadi dulu itu sebenarnya aku masih kerja di korporat gitu sebagai brand manager. Nah, terus jadi karena aku punya background retail udah sekitar 7 tahunan. Nah, di saat itu aku tuh ngeliat ada market gap di industri parfum di Indonesia. Jadi di tahun 2019 itu tuh pilihan parfum antara yang murah banget, yang seperti yang di FMCG atau di supermarket, atau nggak yang di levelnya depth store, yang kayak di yang merek-merek internasional gitu. Nah, jadi yang di tengah-tengah itu masih belum ada gitu. Terus juga memang sebagai pecinta parfum, dulu itu aku punya masalah kayak kalau mau koleksi parfum tuh harus nabung berbulan-bulan gitu. Nah, jadi tuh pengen banget punya di Indonesia tuh kayak ada brand parfum yang memang bisa, harganya tuh affordable tapi kualitasnya bagus. Jadi tuh kayak mau ganti, gota ganti parfum tuh nggak harus nabung dulu gitu loh. Nah, jadi dari situ aku nyoba untuk nyari-nyari kayak kemungkinan bisa nggak sih gitu. Kayak kita tuh punya brand parfum yang harganya tuh lebih apa ya, lebih ramah di kantong orang Indonesia gitu kan. Terus tapi secara kualitas juga kita nggak yang turunnya jauh banget dibandingkan yang di internasional gitu. Nah, ternyata akhirnya bisa nih sepertinya ada secercah harapan gitu di saat itu kan. Akhirnya aku coba tes market nih jual ke temen-temen sendiri kayak gitu. Dan ternyata mereka suka dan kayak mereka tuh ikut ngerekomen juga ke orang lain. Misalnya kayak ke orang tuanya atau ke temen-temennya juga. Nah, dari situ tuh kayak kita mulai dengan kayak orderan tuh dari mulut ke mulut gitu. Itu juga kayak masih produksi sendiri kayak gitu. Kurang lebih sih di awal mulanya banget kayak gitu. Kalau dari awal tuh aku emang hobinya suka apa ya namanya, suka parfum. Jadi tuh lumayan udah cukup familiar gitu. Kayak misalnya istilah notes, terus kemudian juga family-family dari perfume sendiri. Terus dari sisi mungkin market inside atau kayak selera-selera pasar. Nah, itu udah lumayan familiar sebenernya. Nah, jadi tinggal aku tuh waktu di saat itu tuh aku belajar kayak lebih ke formulasi. Terus udah gitu juga ngeliat juga tren-tren perfume internasional tuh seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Dari awal tuh sebenernya kiblat kita itu karena house of perfumery itu banyak kan pasti di Eropa ya. Gitu dan kayak jebolan sekolah-sekolah perfumer gitu-gitu juga kebanyakan pasti di Eropa. Nah, jadi sebenernya kiblat kita tuh kita pengen ngebawa perfumery yang kayak di Eropa. Tapi dari sisi di Indonesia-nya gitu. Jadi kayak maksudnya kita pengen, Perfumery Eropa itu kan kayak seleranya beda ya. Selera orang Eropa dengan orang Indonesia. Nah, kita pengen banget ngegabungin ekspertisenya perfumerie di Eropa. Tapi dengan selera perfume hasil jadi parfum yang memang friendly di hidung orang Indonesia. Itu waktu awal-awal bisnis ini modelnya berapa kan? Puluhan juta sih. Puluhan juta? Iya, karena di saat itu tuh kayak botol, terus kemudian bibit parfumnya juga ya gitu kan. Fragrance oil-nya, formulasi, dan alat-alatnya tuh masih lumayan sulit untuk dijangkau. Kayak mungkin di marketplace di Indonesia itu tuh kayak masih sangat terbatas. Jadi kita tuh kayak harus dapetin tuh dari luar negeri dan lain-lain gitu sih. Tapi apa ya, dari puluhan juta itu sebenernya dari order yang dari mulut ke mulut itu tuh kayak bisa langsung balik gitu loh di saat itu. Waktu tahun 2019 itu ketika orang lewat dan lihat produk ini tuh mereka langsung nanya, Ini apa ya? Gitu kan? Ini parfum? Parfum ruangan? Parfum apa? Karena di saat itu parfum badan yang merek lokal tuh kayak bener-bener hampir nggak ada kecuali yang di supermarket gitu. Jadi di saat itu tuh mereka masih harus belajar di edukasi market gitu kan. Setelah ngejual ini dari mulut ke mulut, aku tuh jualan ini tuh dari bazar ke bazar. Jadi kayak misalnya di mall mana ada I.O. yang punya bazar apa gitu selama berapa hari. Nah aku tuh partisipasi gitu kan, ikutan gitu kan. Nah dari situ tuh kita ngedapetin customer yang selalu ikut. Misalnya dari bazar yang di area Jakarta Barat, terus kita 3 bulan lagi ada bazar di Jakarta Selatan. Nah dia tuh kayak balik ikut gitu loh. Jadi bener-bener setia banget untuk datengin bazar kita. Terus nggak cuma itu, kita udah mulai dapetin kayak customer-customer yang regular repeat di online gitu lewat kayak WhatsApp, kayak gitu. Nah dari situ tuh kita ngeliat, oh kenapa sih kok mereka bisa repeat terus ordernya gitu kan. Oh ternyata karena memang mereka tuh butuh produk kita. Mereka tuh suka perfume dan pengen koleksi parfum. Tapi ya memang sekarang tuh parfum itu di saat itu mahal dan akhirnya yaudah mereka kayak ngeliat ini tuh sebagai solusi gitu kan. Nah itu sebenernya yang bikin aku tuh yakin, oh ini tuh bisa dijadiin bisnis gitu. Nah tapi pastinya ada namanya galau gitu kan, pasti ada ketidak yakinan gitu di saat itu. Nah jadi yang bikin nggak yakin tuh di saat itu sebenernya kan aku kerja korporat tuh udah lumayan bertahun-tahun. Dari awal selesai sekolah juga kan aku langsung kerja gitu kan. Nah kayak udah terbiasa kerja dan memang di saat itu tuh aku juga suka banget gitu kerja di posisi aku, di pekerjaan aku di saat itu. Nah di saat itu secara logika ya pasti kalau dari aku ya yaudah jalanin aja yang korporat, karir gitu kan. Nah tapi ngeliat kayak kayaknya satu aku kayaknya pengen ngebantu orang-orang Indonesia di saat itu karena produk kayak gini tuh belum ada gitu kan. Terus yang kedua itu juga kayak yaudah lah memang pengen ada visinya tuh pengen kayak apa ya jadi yang pertama jadi penggebrak industri parfum lokal di Indonesia gitu. Nah jadi karena ada keinginan itu akhirnya yaudah deh aku memutuskan untuk yaudah berhenti dari pekerjaan aku akhirnya aku mulai bisnis ini secara serius gitu. Jadi sebenernya tuh lebih ke keyakinan diri aja karena di saat itu ibaratnya kalau aku gak jalanin itu gak ada pemasukan posisinya gitu. Kayak dari awal tuh kayak belum jelas. Jadi kayak aku tuh pada akhirnya kita dapet space di Lipomol Puri di tahun 2019 di bulan Agustus. Nah di saat itu juga sebenernya di sebelum bulan Agustus tuh aku udah memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gitu. Jadi sekitar ada selangnya beberapa bulan kayak tidak pasti ya gitu. Hidup dengan ketidakpastian jadi maksudnya aku tuh gak ngambil gaji juga mungkin di 6 bulan pertama gitu. Gajinya sangat-sangat minim lah. Mungkin tiap orang tuh ada rezekinya juga ya di luar dari memang materi gitu. Nah di saat itu pada saat mulai bisnis rejeki aku tuh banyak datang itu dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman aku tuh ternyata banyak banget yang mau support aku. Jadi contoh misalnya kayak vendor percetakan box misalnya. Nah itu tuh kayak diberikan keringanannya tuh banyak banget. Kayak misalnya oh boleh nih order sekian aja. Terus mungkin cara bayarnya seperti apa juga di support yang kayak gitu. Nah kayak gitu tuh banyak banget mungkin dari vendor percetakan bahkan yang orang yang ahli foto social media juga kayak gitu. Terus mungkin yang konstruksi bangunan atau kayak konstruksi furniture yang untuk kita bazar kayak gitu. Nah itu banyak banget rejeki yang datang dari teman-teman aku tuh berupa support yang seperti itu. Jadi itu lumayan memudahkan aku secara bisnis mau mulai karena cash-nya juga gak banyak gitu kan. Dan akhirnya bisa mulai gitu di saat itu. Jadi aku tuh nyari nama-nama Eropa gitu, European yang mungkin merepresentasikan kekuatan si produknya Carl & Claire. Jadi diketemulah Carl itu artinya strong, jadi kayak fragrance-nya tuh kayak tahan lama, kuat, noticeable gitu kan. Nah Claire itu artinya popular gitu. Dan itu juga kan kayak balance ya gender gitu kayak masculine feminine gitu namanya gitu kan. Dan rhymes juga CNC gitu. Jadi kita tuh lebih ke meng-highlight elegancy. Jadi kayak perfume kita itu sebenarnya wanginya tuh yang cocok buat orang-orang yang kayak pengen dimilai tuh elegan. Terus mungkin karismatik juga bisa. Atau percaya diri. Karena di kita itu kita pengen banget menggaungkan apa ya, kepercayaan diri itu sebenernya tuh bisa banget ditingkatkan. Dan terutama melalui perfume gitu. Nah kalau dulu itu sebenernya sih lebih imbang ya gitu. Kalau sekarang tuh karena orang memang trend-nya itu udah keluar kembali, pasti offline udah lebih banyak gitu. Iya, tapi sebenernya apa ya, bisnis kita dua-duanya growing gitu. Baik online maupun offline gitu. Di tahun 2023 ini lumayan bagus nih dibanding tahun-tahun break sebelum-sebelumnya. Tapi memang selama 4 tahun ini kayak apa ya, selalu naik ya. Cuma ya naiknya itu ya kadang lebih pelan, kadang cepat. Kita tuh ngeluarin sekitar 10 ribuan botol lah ya gitu per bulan. Iya gitu. Jadi itu langsung kayak, dan langsung habis. Iya langsung, yang terjual itu sekitar 10 ribuan botol lah per bulan gitu. Tapi makin lama, makin dikuli ke sini, memang harga yang sekarang itu harga yang lumayan, kami rasa tuh tepat gitu. Karena kita juga gak mau menurunkan kualitas, maksudnya kita bener-bener true to quality. Kalau misalnya ibaratnya harga segini adalah kayak ibaratnya harga yang pas untuk mendapatkan kualitas yang segini. Bahkan sebenernya itu parfum kita tuh layak, kalau bisa dibilang tuh layak untuk dijual lebih mahal lagi. Sebenernya gitu, tapi karena kita juga punya dedikasinya sendiri, punya visinya sendiri gitu kan. Dan misinya juga kita untuk kayak pengen membantu orang Indonesia punya solusi parfum yang tepat gitu kan. Kita juga bahkan kayak ngelakuin rebranding dengan cost yang ibaratnya lebih mahal, biaya produksinya dan lain-lain. Tapi harganya tuh kita gak naikin gitu. Kita tuh ngeliatin feedback-feedback yang masuk. Jadi kayak best review itu seperti apa, apa yang orang apresiasi dari brand kita. Terus kemudian apa yang orang komentari tentang produk atau brand kita. Nah jadi dari situ kita jadikan sebagai pembelajaran gitu. Dan juga pastinya semua dari tim itu tuh berkoneksi terus dengan pelanggan gitu. Terutama kayak loyal customer gitu kan. Dan kita juga punya komunitasnya sendiri juga. Dan komunitasnya itu juga orang-orang yang isinya loyal terhadap brand dari awal. Yang suka ngikutin juga sosial media kita. Yang juga suka bikinin konten juga tentang Karl & Claire gitu. Kalau dari parfum itu sebenernya udah ada family-nya sendiri. Keluarganya masing-masing. Jadi kayak misalnya keluarganya bunga-bungaan, keluarganya parfum yang seger. Atau keluarganya parfum yang lebih manis. Atau yang lebih rempah kayak gitu. Jadi kita koleksinya dibagi dari situ untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang. Karena selera dari Indonesia itu pasti beda-beda. Kayak ada orang yang lebih suka mungkin yang lebih bunga. Ada yang lebih suka yang seger gitu. Nah jadi berangkat dari situ kita itu ngeluarin koleksi. Nah tapi kan kalau dari bunga itu sendiri karakternya juga pasti beda-beda gitu kan. Nah itu yang sebenernya tuh kita banyak lakukan survei, kita banyak lakukan trial gitu ya. Uji coba ke banyak-banyak user, ke banyak pengguna juga, ke banyak loyal customer. Jadi dari situ kita tuh ngeliat juga ada ciri khas khusus yang memang disukai oleh customer Karl & Claire. Khususnya ya mungkin kita belum bisa ya kayak satu Indonesia gitu kan. Tapi at least customer yang memang suka Karl & Claire, kita keep kenapa sih mereka suka parfum kita gitu. Nah itu juga jadi pembelajaran kita. Karena bingung kayak kesalahan zaman dulu. Karena bingung kayak orang tuh suka apa yaudah keluarin semua gitu kan. Akhirnya setelah kayak oke kita keluarin kalau nggak salah 33 sampai 35 varian. Akhirnya kita ngeliat orang customer yang dateng, dia bener-bener ada yang nyium 30-30nya terus udah mabok. Beli nggak kasih beli? Akhirnya ada yang beli, ada yang nggak beli. Karena nggak beli tuh karena kayak udah bingung kayak udah nggak bisa nyium yaudah nanti deh gitu kan. Iya makanya ada yang kayak wah bisa nih, wah hebat. Itu hebat banget sih customer-customer aku yang bisa nyium 30 varian gitu kan. Nah kita berkaca dari situ, oh kayaknya nggak bisa terlalu banyak deh gitu kan. Dan kita ngeliat favorit-favorit orang tuh seperti apa wanginya. Nah akhirnya dari situ kita kecilkan, jadi kalau nggak salah 20 gitu. Nah itu udah jauh lebih baik lah ya. Total sekarang ada 10, kita akan segera launching 3. Jadi total 13 gitu. Sebenernya aku nggak mungkin jalan sendiri sih gitu. Jadi caranya itu udah pasti punya orang-orang yang mau support kita gitu. Baik dari sisi mungkin kalau ada bisnis partner. Terus baik dari tim atau mungkin dari key partner yang eksternal seperti misalnya supplier kayak gitu. Nah itu sebenernya sih lebih ke gimana, seberapa besar atau bagaimana kita itu didukung oleh orang-orang ini. Dan kemudian kita tuh bisa besar sama-sama. Nah sebenernya kalau ditanya soal manajemen finansial, aku tuh bukan yang ekspert ya. Bukan yang kayak ahli di bidangnya. Karena aku juga bukan orang yang kayak punya literasi atau background soal finansial gitu kan. Nah jadi itu juga merupakan tantangan dan pembelajaran yang banyak lah buat dari aku selama 4 tahun ini gitu kan. Aku tuh sadar selama 4 tahun ini tuh aku bener-bener sadar kalau kita tuh sebagai pengelola perusahaan gitu ya. Apapun itu posisinya, kita tuh mesti tahu dulu nih. Kayak kita tuh ada di tahap mana secara bisnis gitu. Apakah kita misalnya di dalam tahap promosi atau pengembangan atau kayak kita tuh fokusnya tuh mesti mengenalkan produk kita gitu kan. Atau misalnya kita tuh mesti lebih konservatif supaya mungkin kita bisa punya resources yang banyak untuk ngegedein misalnya skala produksi atau misalnya gedein channel distribusi kayak gitu. Nah itu kita mesti clear dulu kebutuhan utama dari bisnis itu apa. Karena sebagai perusahaan yang memang dananya itu terbatas, kita nggak bisa ibaratnya menangin semua battle gitu. Jadi kita pilih aja dulu nih kayak kita tuh sekarang harus fokusnya dimana gitu. Ketika kita tahu fokusnya dimana, nah mungkin bagian hal-hal lain tuh ibaratnya bisa diefisiensikan gitu. Tapi kan tadi 4 tahun ini udah muncul banyak brand-brand, gimana caranya CNC untuk bertahan di persaingan? Sebenernya lebih ke yang penting kita tuh tahu market mana yang kita mau layani gitu. Karena ya maksudnya sebagai satu brand, kita tuh agak sulit ya atau mungkin menurut aku tuh nggak mungkin menyenangkan semua pihak lah, semua lapisan gitu, semua orang gitu. Kalau misalnya kita fokus ke market tertentu yang memang mengapresiasi produk kita dan kita grow dari sana, itu mereka juga akan lebih happy. Kita juga akan lebih clear, akan lebih jelas juga sebagai brand itu berdirinya dimana gitu. Aku tuh tahun lalu, aku namun ya ada yang CNC ini dapet predicate seller dengan penggualan tertinggi di salah satu e-commerce, bener nggak tahu? Oh iya, udah lupa. Itu gimana? Kamu diceritain nggak? Oke, kenapa bisa sampai situ? Sebenernya sih lebih ke yang penting kita kerjasama ya, kerjasama baik dari internal. Misalnya dari sisi, kita tuh tahu nih customer kita sukanya apa gitu. Terus kemudian, apa ya, dari tim juga kita kerjasama juga nih dari berbagai divisi untuk kayak, misalnya let's say dari produksinya. Dari produksinya kita harus tahu nih, kita bisa mengeluarkan berapa untuk menjual, untuk memasarkan produk kita ke berapa orang gitu kan. Nah itu harus jelas juga gitu. Terus kemudian dari customernya juga, dari misalnya pengiriman dan lain-lain tuh juga harus kayak menyenangkan experience-nya kayak gitu. Dan kemudian, satu dari customer kita pasti purchase-nya berulang, dan juga mereka mau ngerekomen juga. Plus, kita juga kerjasama dengan platform e-commerce-nya sendiri juga yang untuk, supaya kita tuh produknya lebih dipasarkan, lebih kelihatan. Nah jadi kombinasi dari semua itu sih sebenernya. Sebenernya sih, goal rencana kedepannya tuh lebih pengen punya program-program yang ngebantu orang lebih percaya diri sih. Gitu. Misalnya kita tuh pengen banget nanti punya campaign, atau punya program, atau mungkin punya sub-bisnis juga, yang untuk ngebantu orang-orang, terutama wanita-wanita di Indonesia, untuk ngerasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Misi kepercayaan diri itu datangnya dari cerita personal nih gitu. Jadi, aku itu waktu masa kecil aku tuh lumayan, dibilang tuh lumayan tidak mudah lah ya, kalau secara singkatnya gitu. Jadi, dari situ itu ngebentuk aku, tumbuh sebagai remaja, dan akhirnya sebagai orang dewasa yang punya kepercayaan diri itu rendah sebenernya. Mungkin kelihatan di luarnya tuh fine-fine aja, tapi di dalam diri tuh kayak ada rasa gak percaya, insecure, terus ada rasa gak percaya sama diri, dan akhirnya tuh itu yang jadi pembatas aku untuk ngelakuin banyak hal gitu. Nah, berangkat dari situ, aku terinspirasi juga sama orang-orang yang ada di sekeliling aku, yang datang dari masa lalu yang gak mudah, tapi kok mereka tuh bisa ya segitu kuat, dan mereka bisa berkreasi gitu kan. Nah, dari situ tuh kayak itu sangat menginspirasi gitu. Dan aku juga belajar kalau ternyata inspirasi tuh gak datang tuh gak hanya dari orang besar sebenernya, dari sekeliling kita, dan kita juga bisa terinspirasi dari orang-orang di sekeliling juga sebenernya gitu. Nah, berdasarkan itu juga, aku jadi pengen kayak apapun yang aku lakukan, aku tuh pengen punya misi membantu orang-orang, terutama wanita di Indonesia, untuk merasa lebih percaya diri. Dan dari data riset juga, aku ngeliat sekitar 80-an persen dari hasil survei wanita di Indonesia itu masih ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri gitu. Memang dari situ aku nyimpulin, memang kita itu pasti ada rasa atau ada sisi insecure-nya masing-masing. Kayak mau dititik apapun, pasti ada rasa yang kita tuh gak percaya diri atau takut akan hal apapun. Dan itu juga terjadi di aku bahkan sampai saat ini. Tapi dengan adanya mindset untuk selalu berkembang lebih baik, Nah, itu yang jadi visi aku untuk kayak, yuk kita sama-sama berkembang lebih baik dan lebih percaya diri. Pesannya sebenarnya lebih ke pahami diri sendiri dulu, pengen melakukan apa, terus kemudian jadikan bisnis itu tuh sebagai area kita untuk berkreasi. Dan juga jangan lupa bantu orang-orang, which is adalah customer kamu, ya untuk supaya mereka tuh bisa menjadi diri yang lebih baik juga gitu. Jadi, baik kamu maupun customer kamu bisa sama-sama berkembang juga gitu.